Halo teman-teman Motor Plus, ketemu lagi dengan saya Farhan dan disini ada bersama Mas Agus dari Workshop W9 yang ada di kawasan Geroga Petamburan, Jakarta Barat tepatnya dalam video kali ini kita bakal bahas lampu-lampu apa aja sih yang ada di motor yang bisa kita upgrade jadi pake lampu LED khususnya buat motor-motor lama yang masih pake bawah lamp standar penasaran kan? simak terus videonya ya mulai dari pertama lampu depan, lampu utama bisa dijelasin Mas, ada apa aja pilihannya Mas? ini ada yang model PNP, plug-in fly untuk lampu H6-nya di bebek di Matic-Matic yang ini ya, yang ini buat bebek sama Matic soketnya, soket apa Mas? H6 kalau ini langsung pasang menggantikan buah lamp standarnya ya nah ini, kalau dua ini bedanya apa Mas? bisa dijelasin Mas? ini tipe lampunya yang CSP kalau yang ini dia laser dia bisa putih dan kuning kalau ini cuma putih aja jadi ini dua warna iya cara ganti warnanya gimana Mas? dari deket dan jauhnya jauhnya kuning, putihnya dekat oh gitu, jadi bedanya disitu iya oke terus kalau untuk spesifikasinya berapa watt sih kalau lampu LED ini? kurang lebih 15 watt 15 watt ya? iya udah cukup terang lah untuk di muter-muter bebek kalau dibandingkan buah lamp standar Mas? buah lamp standar, halogen itu pasti lebih besar ya 30 watt tapi kan pasti panas oke dan bisa beraget atau patah di reflektor bisa meleleh ya? leleh, iya jadi kelebihan nya LED ini selain lebih terang masih adem? lebih adem, lebih awet nah lanjut jadi lampu depan selain yang dua tadi nih yang buat motor bebek dan Matic ada lagi nih yang dua emas mini ya Mas ya? iya lampu LED nah ini bisa dijelasin Mas bedanya ya Mas? ini dia untuk yang tipe pertama dia tidak ada kipasnya dia hanya pendinginnya ini sirip ya? iya kayak aluminium aluminium tapi satu warna aja untuk warna putih kalau yang tipe 2 nya dia bisa putih dan kuning warnanya ya? iya terus ini apa Mas? yang ini pakai kipas ya? iya, ada kipasnya nah ini buat soket lampu apa Mas? H6 itu sama ini juga ya? iya yang memang biasanya kebanyakan dipakai untuk motor bebek motor bebek tipe sport ya? iya oh bebek juga pakai bisa ya Mas? bebek bisa pakai jadi ini tuh selain bisa buat motor sport bisa juga dipakai ke motor bebek iya betul Matic juga bisa? bisa cuman berarti disesuaikan sama adapter lampunya ya? iya kita ada udah free adapternya jadi ini bisa dibilang kalau yang dua ini versi diatasnya yang dua tadi itu ya? iya betul kalau awamnya nih Mas bedanya daripada dua ini sama dua ini dari misalkan cahayanya terang mana terus listriknya perbandingannya berapa gitu tuh? pastinya lebih terang ini karena wattnya pasti lebih besar kurang lebih ini 25 watt cuman paling memang dari pemasangannya ya? iya karena kita harus sambung lagi sesuai di jalur soket kabelnya di motor iya jadi berarti kalau yang ini mungkin pemasangannya buat teman-teman yang awam bisa ke workshop langsung iya tapi kalau yang tadi tuh pasang sendiri mudah ya Mas? iya iya nah nanti paling kita bisa coba tes sinarnya ya Mas? iya buat yang lampu depan untuk pemasangan lampu-lampu depan sendiri ini buat motor AC buat motor DC gimana tuh Mas? lebih baiknya arus listrik DC ya karena lebih stabil di kelistrikannya untuk di umur lampu lebih panjang jadi paling buat yang motor masih AC dibikin DC dulu ya? harus dibubah iya jadi itu teman-teman buat motor-motor kebanyakan motor lama sih Mas yang AC ya? iya kalau motor sekarang rata-rata udah DC kan? pasti udah best ini mungkin lebih simpel gitu ya langsung iya gak terlalu banyak ubahan oke next selanjutnya kita bahas lampu senja, lampu depan iya lampu kota oke lampu kota pilihannya apa nih Mas? kalau buat lampu kota Mas? lampu kota kita banyak warna sih ini apa aja Mas? ini yang terbarunya untuk di lampu kita punya T10 oke soketnya T10 ya? iya pasti T10 kalau modelnya banyak banget ya? banyak banget cuma ini salah satunya ada nih yang keluaran baru Mas? iya ini untuk pilihan warnanya ada warna apa aja Mas? putih, biru, merah, ungu kuning ada kuning ada kuning biasanya banyak pakai untuk sen buat sen ya ini kuningnya pemasangannya juga langsung Mas? langsung lock and play lock and play ya teman-teman jadi tinggal copot lama lama pasang yang baru selesai gitu jadi ini pilihan lampunya tadi warnanya ada macam-macam untuk lampu senja lampu senja sih buat motor apa aja sama soketnya Mas ya? sama T10 terus kita bahas ke lampu sen Mas lampu sen juga pakenya T10 Mas? T10 juga semua motor masalah ini ya teman-teman pasti ada yang pernah nyoba ganti lampu sen standarnya dari bawah lamp ke lampu LED lampunya tuh gak kedip iya kenapa tuh Mas? harus ganti flasher yang udah elektrik contohnya ini jadi ini namanya flasher teman-teman flasher tuh fungsinya apa Mas? flasher ini untuk modulnya lah lebih tepatnya untuk ngatur kedipannya sen jadi kalo udah LED flashernya pun harus elektrik elektrik ya jadi flasher standar itu buat bohlam jadi gak bisa dipakai lagi kalo ganti lampu LED supaya berfungsi normal harus ganti flasher dulu ya iya oke kayak gini sebenernya gitu teman-teman buat lampu-lampu bagian depan dan lampu sen kemudian kalo untuk lampu rem lampu rem pake yang mana Mas? ini ya? soketnya pake apa sih Mas? ini lampu rem biasa di motor-motor S25 ya soketnya S25? iya tipe S25 iya kalo teman-teman lihat ini bentuknya gini ya beda agak panjang iya bagian belangen gas S25 terus Mas kalo untuk lampu rem udah pasti kan warnanya merah ya iya kalo bedanya tuh yang kedip-kedip sama yang normal apa Mas? kan ada juga tuh iya kalo ini tipe kedipnya sih ada kita juga ada juga yang ga non flash non kedipnya ada itu bisa dipilih iya sesuai kebutuhan terus Mas ada lagi Mas biasa tuh motor kadang ada yang pake lampu plat nomor ya di belakang ya kepisah itu pakenya soketnya apa Mas? T10 T10 ini juga bisa jadi berarti sama kayak lampu lampu senja lampu senja ya terus sebetulnya ada lagi nih Mas yang belum Mas lampu LED buat motor lampu speedo lampu speedo ada tapi apa tuh? kadang hanya motor lama aja sih yang biasanya iya paling T5 ada kita juga jual bisa nanti kita kasih lihat ya Mas ya iya nah itu tadi pilihan lampu-lampu LED buat motor lama yang pengen diubah ke lampu LED modern iya kalo untuk harganya paling nanti kita cantumin aja ya di video karena ada banyak ya iya jadi temen-temen bisa lihat langsung sendiri oke temen-temen itu tadi jenis-jenis lampu LED yang bisa kita pasang di motor serta proses pemasangannya dan apabila temen-temen penasaran sama produk ini bisa langsung cek ke tokonya langsung di alamatnya nanti kita cantuman juga di bawah sini temen-temen bisa lihat terus ada dimana aja Mas kalo lewat online Mas? di marketplace kita ada di Tokopedia Bukalapak Shopee Libli Lajada ada ada ya itu semua temen-temen bisa lihat langsung disitu iya produknya dan harganya juga udah ada kan udah tercantum sip nama kita W9 W9 nama tokonya nah temen-temen kalo misalkan suka dengan video ini jangan lupa tekan subscribe like juga komen di bawah ini kalo instagram kita di bawa tips motor sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax